baik Bapak Ibu mari kita mulai rapatnya saya aturkan pangan jalimat Om Shastiastu Om Shastiastu selamat malam salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Ibu Kepala Biro ya Kepala Biro Umum dan Keuangan yang mewakili Bapak Wakil Rekordua sebagai mentor saya dalam proyek perubahan yang saya gagas dalam kesempatan ini kemudian Bapak Ibu teman-teman tim pelaksana proyek perubahan strategi percepatan ke Lektor Kepala dan Profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Mikan Gansai yang saya hormati yang dari teman-teman dari bagian kepegawian kemudian dari UBTTK kemudian juga dari UMAS ya dari apa namanya tim publikasi dan dokumentasi Bapak Ibu yang saya hormati terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk menghadiri undangan Bapak Wakil Rektor 2 dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan proyek perubahan yang saya rancang ya yang sudah diseminarkan bulan Mei kemarin yang berjudul strategi percepatan ke Lektor Kepala dan Profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Mikan Ganesa tahun 2022. Sebagai mana mungkin sudah sering apa namanya saya kondisikan lewat lisan kepada Bapak Ibu bahwa poyek perubahan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi peserta pelatihan kemimpinan nasional tingkat dua tahun 2022 ini dan rangkaian dari kegiatan pelatihan kemimpinan nasional tingkat dua ini adalah adanya kegiatan on campus dan off campus jadi saat ini saya sedang melaksanakan off campus 2 dan itu harus diisi dengan upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi luaran dalam tahapan jangka pendek Bapak Ibu ya sebelum kita berbicara masalah teknis nanti sebelum saya mengkoondasikan masalah teknis lebih dahulu mohon berkenan kepada Ibu Kepala Biru untuk memberikan arahan jadi penegasan-penegasan terkait dengan proyek perubahan ini apa yang mestinya kami lakukan jadi arahan-arahan itu sangat kami perlukan Bapak Ibu Kepala Biru untuk memberikan apa namanya tuntunan kepada kami dalam menyelesaikan proyek perubahan ini jadi untuk waktu kami persilakan pada Ibu Kepala Biru untuk memberikan arahannya silakan Ibu terima kasih Pak Made Karunia selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan berapa ya itu ya tahun 2022 waktu dari Universitas Pendidikan Ganesa ya Bapak Ibu yang kami hormati ini ada kita sudah susun tim yaitu penanggung jawab Pak Proplasmawan Ibu sebagai wakil penanggung jawab disini koknya yaitu dokter Andes Suyono MPD ketuanya ya peserta kepemimpinan tingkat 2 Pak Made Karunia nah ini ada tim teknis eksekutor ada Pak Ketur Selesiko Adir sudah ijin sedang mengantar putranya ke dokter oh ya baik yang kami hormati juga itu Komang Widiarja ya Adir ijin juga sedang ada upacara Bu jadi diwakili oleh Pak Nyoman Satria Widnyana Bu dari UBCTK ya yang kami hormati Nyoman Satria Widnyana S.Kom mudah-mudahan Adir ya ini Adir Adir boleh ya dan teman-teman dari urusan ini tim teknis penyusunan SOP disini dibutuhkan penyusunan SOP Bu Nengah Sudiani Gede Dwi Risa Dianta Putu Suarmu Adiputra urusan administrasi Kade Sumiani Loh Putu Sriardiani Ketur Sukarini baiklah terimalah pengenjali Ibu Om Swastiastu Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan warnafiat atas anugerah idus yang diwasa sehingga apapun kegiatan tuntutan dan kewajiban kita secara rutinitas kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya Bapak Ibu peserta rapat hari ini ya sudah kita dengarkan bersama-sama dari penyampaian dari Pak Madi Karunia selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkat ke-6 tahun 2022 beliau sudah menyampaikan bahwa proyek perubahan ini sudah diseminarkan dan sudah disetujui dan sudah ditentukan koknya yaitu pemimpinnya ya dan sudah hadir pula Bapak Wakil Rektor 2 pada saat seminar ya dari proposal yang diajukan ya dari apa istilahnya ya tugas akhir yang diajukan oleh Pak Madi Karunia nah sekarang lebih lanjut ya Ibu tidak panjang lembar lagi memberikan arahan bahwa apapun yang dibuat oleh Pak Madi Karunia apakah itu berbentuk sistem nanti sistem ataukah nanti produk perubahan berupa dokumen yang akan memberikan kontribusi ke lembaga yaitu percepatan usulan guru besar ya Lektor Kepala Guru Besar itu sangat apa sangat kita butuhkan ya kita butuhkan oleh lembaga sangat-sangat kita butuhkan karena dari awal kita merancang bagaimana seperti kebijakan Pak Rektor kita rancang bagaimana dosen-dosen diundiksa itu agar yang sudah dokter itu dan sudah memiliki persyaratan itu dipercepat ya dalam arti kita bantu ya apakah melalui sistemnya atau melalui linknya atau melalui pendampingan atau melalui klinik namanya itu untuk percepatan ke Lektor Kepala atau guru besar ini adalah program Pak Madi Karunia selaku peserta pelatihan kepimpinan tingkat nasional ini adalah proyek yang mercisius ya yang dalam hal ini sesuai dengan kebijakan dari Pak Rektor bahwa kita itu di tahun 2022 kita harus memiliki 100 profesor ya dan itu sudah masuk akal bahwa kita sudah memiliki sekian 40 tinggal kejar ke 60 semoga dengan proyek perubahan yang dibuat oleh Pak Madi Karunia ini kita bisa mencapai mimpi Pak Werek Dua maupun mimpi dari Pak Rektor untuk ini ada 100 guru besar profesor dan lebih dari 100 yang Lektor Kepala karena ini proyek perubahan yang dibuat oleh Pak Madi Karunia ini adalah sangat penting bagi lembaga dan kontribusinya sangat apa sangat perlu kita butuhkan ya dari proyek ini maka teman-teman selaku tim pendamping disini ya tim pendukung ya maaf maaf tim pendukung dalam proyek perubahan ini mohon teman-teman dengan apa dengan kesadaran sendiri ya dengan ikhlas ya membantu proyek ini yang dibuat oleh Pak Madi Karunia semua semoga diterjadikan ya di apa dilaksanakan dapat dilaksanakan dan implementasinya dapat dilakukan dengan benar-benar di Undiksa sehingga akan tercapai kita mempercepat usulan profesor kita itu di Undiksa sehingga kita akan tercapai sesuai dengan mimpi Bapak Rektor ya 100 profesor paling paling tidak sudah mencapai 100 profesor di tahun 2023 nah karena ini sangat penting ya teman-teman untuk itu untuk Pak Madi Karunia selaku peserta pelatihan kemimpinan Nasional 32 mohon benar-benar proyek ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya dan mampu meyakinkan penguji nanti ya penguji maupun pembimbing bahwa proyek ini memang betul-betul diperlukan oleh lembaga ya diperlukan oleh lembaga dan metodenya juga nanti harus jelas metodenya harus jelas dan juga apa pembahasannya juga harus benar ya supaya supaya tidak supaya tidak ngambang ya ininya judul maupun pembahasannya nanti supaya betul-betul ini karena ini sangat diperlukan ya baik dari latar belakang dari metodenya apa modelnya atau seperti apa harus benar-benar mampu menjelaskan nanti sehingga proyek ini bisa bisa disetujui oleh pembimbing ya kalau sudah kami di undiksa memang betul-betul sangat membutuhkan ya pembimbing meyakinkan bahwa ini perasaan diperlukan oleh lembaga undiksa ya nah itu jadi berikan gambaran yang jelas metodenya seperti apa hasilnya bentuknya seperti apa nah itu karena ini di dalam mungkin Pak Waraduk 2 juga sudah memberikan arahan bahwa disini nanti percepatan itu seperti apa apakah nanti percepatan itu berupa pendampingan apakah percepatan itu berupa kita buat sistem tertentu ataukah kita akan membuat klinis yaitu memang klinis itu ya memang memberikan arahan ataukah berupa workshop atau berupa apa terjadinya percepatan ini nah itu jadi harus jelas percepatan yang dimaksud di pembimbingan karya tulis nanti karena ini judul sudah disetujui dan sudah diseminarkan yang jelas nanti supaya tidak ngambang itu untuk Mama Dekarunia karena ini yakin proyek ini sangat bagus ya sangat bagus dan sangat dibutuhkan ya nah itu itu yang ini yang kami sebagai dipimpinan yang wakili dipimpinan dalam hal ini Pak Rektor Pak Urek Dua sangat mendukung sangat mendukung proyek perubahan yang dibuat oleh Mama Dekarunia dalam memenuhi untuk memenuhi persyaratan pelatihan kepimpinan nah semoga proyek ini betul-betul diimplementasikan dalam arti nanti bisa diimplementasikan dan bisa nanti mampu dipertahankan dalam presentasi nanti di akhir di akhir pelatihan ya nah itu sehingga betul-betul nanti mencerminkan bahwa ini ya masalah nanti apa kontribusi kami lembaga nanti membantu kalau rapat dan sebagainya perlu konsumsi dan sebagainya nah itu nanti kami akan usahakan ya mudah-mudahan nanti bisa tim yang membantu ini bisa dibayarkan oleh lembaga karena proyek ini kita sangat butuhkan ya mohon nanti Pak Madi Karunia merancang jadwal-jadwal berapa jadwal-jadwal hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pertemuan-pertemuan untuk disampaikan dalam surat resmi jika ada rapat dan sebagainya baik itu rapat dalam hal luring maupun daring itu jadi mohon nanti cara jelas ininya penyampaiannya nah kami mendukung ya ininya mungkin seberapa Pak WDua sudah menjelaskan di dalam presentasi kemarin dalam proposal yang didamping oleh Pak WDua men-supportnya dan ini memang proyek ini sudah kita nyata-nyata juga apa secara secara ini untuk memberikan pemahaman juga kepada dosen-dosen bahwa mereka itu ada pendampingan untuk percepatan ke guru besar nah nanti bisa hal ini akan disampaikan kepada dosen-dosen dan mimpi-mimpi Pak Rektor maupun Pak WDua akan terjadikan nah itu sih yang Ibu sampaikan teman-teman pasti mendukung dan ini cuma tidak jelasnya ini persepatannya ini apakah berupa sistem atau bagaimana tapi karena ini timnya yang dari tim teknis dari ini Pak Resiko itu perannya nanti seperti apa di dalam proyek ini supaya jelas jadi karena Ibu disini ada membangun apa namanya membangun megaproyek katakan membangun megaproyek yang bercisius yaitu strategi percepatan nah harus jelas nanti strateginya disampaikan di dalam tugas tugas akhir itu karena strategi ini banyak cara nah itu nanti kalau umpamanya bimbingan mungkin ada sumber sumber narasumber nah ini biasanya kan bisa melibatkan itu tim yang lain yaitu orang lain yang memang langsung berkecimpung di dalam percepatan guru besar misalnya selama ini kan Pak Oyan Widiana itu kan ada siapa itu ada timnya juga bagaimana nah itu sumber sumber yang bisa diinikan tapi proyek ini yang dibuat oleh Pak Mande Karun seakan-akan kita itu belum ada pendampingan seperti itu jadi silahkan saja jadi ini memang perlu strategis-strategis seperti apa nah itu saja yang ibu harus jelas nanti karena kan di dalam presentasi pembimbing maupun penguji pasti akan metode dan bentuknya itu pasti akan dipertanyakan nah itu kalau untuk tulisannya tetapi untuk berikutnya mudah-mudahan nanti dapat diimplementasikan yang jelaskan untuk persyaratan Pak Mande Karun terpenuhi terlebih dahulu kami sangat mendukung ya jika nanti perlu konsumsi dan sebagainya silahkan kalau kerja misalnya silahkan usulkan Pak Werek Dua pasti memberikan itu ya melalui ibu jika timnya bekerja silahkan kami dukung ya untuk teman-teman juga mohon di dukung ini dibantu untuk bisa terjadinya proyek ini dalam memenuhi pemenuhan pelatihannya Pak Mande Karun ke pemimpinan 32 ya nah itu Pak Mande yang ibu bisa sampaikan jadi agar ini apa ini op yang kedua ya Pak Mande ya op kedua selesai itu op kampus yang kedua selesai untuk ini langsung setelah selesai op kampus dua nanti ada on kampus tiga itu di bulan Juli itu seminar laporan proyek perubahan seperti ini nanti di seminar ini langsung seminar akhir ya seminar akhir seminar laporan proyek perubahan hasil berarti berarti ini udah pekerjaan pekerjaan sudah mendekati ini kan sekarang sekarang ini sekarang ini adalah op kampus dua perkembangannya penulisannya sampai di mana sudah ya komunikasi secara intent dengan tim sudah yang lakukan ibu dengan selaku koordinator untuk apa tim teknis eksekutor tim formasi dengan bu dengan teman-teman di kepegawaian tadi juga dengan apa dengan putu sosiawan mohon izin nanti ibu menambahkan SK nya menambahkan tim publikasi dan dokumentasi saya lupa kemarin tadi udah saya lakukan juga karena begini ibu clue-clue yang saya dengar jadi yang menentukan indikator keberhasilan seorang peserta disini adalah yang pertama ya pastinya apa yang menjadi target luaran gitu di tiap-tiap tahapan itu harus dicapai nah kemudian yang kedua yang menjadi hal yang sangat penting adalah pada saat nanti laporan seminar laporan proyek perubahan jadi dukungan dari mentor ibu itu yang menjadi indikator keberhasilan jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu ketolah biru tadi udah menyampaikan dukungan terhadap proyek perubahan ini dan pak waridua juga kemarin dalam beliau apa namanya hadir dalam rancangan seminar rancangan proyek perubahan juga menyatakan dukanya seperti ini ke ibu oh ibu biru keluar ya kayaknya kayaknya sinyal mungkin ya bapak ibu ya baik bapak ibu yang saya hormati mungkin sambil menunggu ibu kepala biru ini patro risiko sudah hadir jadi ujian share bapak ibu ya kita sampaikan masalah teknis apa saja yang menjadi luaran yang saya targetkan untuk kita capai di tahapan jangka pendek ini bapak ibu di risiko saya gak bisa ini ya sharing ya nge-nge pak nge-nge pak nge-nge pak oh iya sudah nge-ampun nge-ampun sudah oke bapak ibu sedikit sharing ya tentang materi yang sempat saya sajikan dalam seminar dalam seminar rancangan proyek perubahan nah ini adalah judul judul dari rancangan proyek perubahan yang saya gagas jadi judulnya adalah atau temanya adalah strategi percepatan kolektor kepala dan profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Mikangganesha ya ini coach saya itu adalah bapak dokter Desiono beliau adalah video suara di pusdiklat kemendikbud ristek nah bapak ibu yang menjadi latar belakang dari proyek perubahan yang saya bangun adalah mungkin keadaan sekarang bapak ibu ya dengan jumlah profesor ini mungkin sebelum ada penambahan satu orang prop putus seri arte jadi jumlahnya masih 42 selama selama rentang waktu ini jumlah dosen yang mengusulkan ke profesor itu masih di masih sangat minim bapak ibu ya sebentar ya masih sangat minim ya tidak ada 10% dari jumlah dosen yang sudah memiliki persyaratan untuk mengajukan usulan kenakan jabatan ke profesor kalau kita lihat dari sisi masa kerja bapak ibu jadi hanya 5,41% dari 90% dosen yang sudah memenuhi persyaratan kalau dilihat dari sisi kalau dilihat dari persyaratan masa kerja nah inilah yang saya angkat menjadi judul dan kita dan kita berupaya untuk memberikan sebuah solusi sebuah solusi pendukung walaupun juga mungkin tidak serta-merta apa yang dianggarkan oleh bapak rektor untuk bisa mencapai profesor di tahun 2024 sebanyak 100 bisa tercapai namun kita berupaya bapak ibu yang memberikan dukungan salah satu dukungannya adalah mungkin strategi yang saya rancang bapak ibu yang saya rancang dengan apa namanya dengan menargetkan luaran-luaran yang menjadi yang nantinya menjadi pendukung bahwa percepatan profesor dan elektor kepala dan profesor ini astung karir bisa tercapai nah ada tiga tahapan bapak ibu yang akan dicapai dalam proyek perubahan ini bisa dibedakan tahapan jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang nah dalam tahapan jangka pendek ini adalah tahapan yang akan dilalui selama dua bulan jadi mulai dari tanggal 23 Mei sampai dengan 23 Juli dan hal-hal yang menjadi luaran yang harus dicapai yang harus dicapai adalah seperti bapak ibu lihat yang pertama adalah disini menerbitkan SK Rektor tentang tim efektif jadi kita sudah membentuk tim efektif jadi bapak ibu yang saya undang yang diundang oleh bapak WR2 pada malam hari ini itu adalah tergabung dalam tim efektif kemudian nantinya juga mengembangkan sistem informasi penilaian angka kredit dosen pada fitur penyajian perolehan rekap angka kredit dari empat bidang nah ini yang sering kita sebut sebagai dupak bapak ibu nah hal yang menjadi masalah sekarang kan banyak dosen yang tidak paham gitu ya cara penyusunan dupak dengan sistem informasi ini ini merupakan sebuah jembatan bagi dosen-dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan atau mungkin kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama nah nanti sistem yang akan dibangun di sini adalah setiap setiap waktu jadi secara reguler sistem akan memberikan notifikasi kepada dosen semua dosen yang ada di Universitas Mekan Ganesha tentang capaian angka kredit jadi secara reguler sehingga akan tergambar bapak ibu oh saya sudah mencukupi dari sisi angka kredit dan juga persyaratan khususnya untuk bisa naik jabatan ke jabatan luar kepala atau profesor seperti itu nah selama ini kan kita tidak tahu ya mengapa sangat minim dosen di Universitas yang mengusulkan kenaikan jabatan kreditur kepala dan profesor alasannya apa nah sehingga dengan salah satu luaran yang ingin kita capai pada tahapan jangka pendek ini harapannya hal itu akan bisa terjembatani seperti itu nah nomor tiga luaran yang dicapai adalah disini setelah dikembangkan sistem informasi tentu saja nanti kita akan membuat pedoman penggunaan sistem informasi tersebut atau manual user nah kemudian yang keempat adalah menerbitkan standar operasional prosedur jadi proses penilaian angka kredit di tingkat fakultas selama ini mungkin belum ada Pak Ibu ya kita akan tentukan nanti untuk setiap tahapan yang dikerjakan itu ada waktunya retang waktunya kemudian juga SOP penilaian angka kredit di tingkat rektorat saya kira belum ada ini kita akan mencoba untuk membuatkan kemudian yang keenam memperbahori pedoman operasional pihak undiksa nah mungkin Bapak Ibu di grup pegawian sudah di share ada beberapa pemberitahuan tentang apa ya perubahan atau mungkin penambahan dari pedoman operasional nah ini akan coba kita perbahori tapi mungkin ini merupakan pekerjaan yang tidak begitu apa namanya memerlukan waktu yang lama jadi mungkin saya dengan teman-teman di kepegawian akan coba untuk memperbaharuinya kemudian adalah menerbitkan surat edaran jadi setelah step informasi ini dan juga SOP yang akan kita rancang ini selesai nanti kita mohonkan Bapak Rektor untuk berkenan menatangani surat edaran yang akan kita rancang derapnya seperti itu kemudian juga menerbitkan SOP yang mengatur regulasi bagi dosen yang sudah lulus S3 yang memenuhi persyaratan untuk mengusulkan kenaikan jabatan akademik keletor kepala dan profesor nah itu mungkin Bapak Ibu ada 8 luaran yang akan kita coba akan kita capai dalam tahapan jangka pendek ini dan saya sudah membagi tugas-tugas itu jadi Bapak Ibu yang bergabung dalam tim efektif ini akan mendapatkan tugas untuk penyelesaiannya Bapak Ibu ya untuk jangka pendengar dan jangka panjang nanti ini setelah jangka jangka pendengar itu adalah tahapan yang akan dicapai dalam waktu 6 bulan jadi setelah bulan Juli kemudian jangka panjang itu adalah setelah jadi akan dicapai setelah akhir Desember 2022 jadi sementara ini yang kita bicarakan adalah tahapan dalam jangka pendek Bapak Ibu ini adalah outputnya yang saya sampaikan tadi nah ini adalah tim efektif jadi ada penamahan lagi dua publikasi dan dokumentasi kenapa disini ada publikasi dan dokumentasi Bapak Ibu jadi nanti akan ada apa namanya testimoni dari pimpinan yang menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan yang saya bangun yang saya gagas dan ini merupakan salah satu atau mungkin poin penting dalam kriteria kelulisan bagi peserta PKN 2 ini nah ini saya berikan tugas nanti kepada Pak Putri Sosiawan dan Pak Putri Jani jadi ini tim teknisnya jadi lidernya adalah saya sendiri kemudian tim teknis sistem informasinya adalah Pak Toresi Keis lagu koordinator kemudian Pak Idekomang Widiar Jaya kemudian Pak Nyoman Satria Widnyana kemudian tim teknis pengusian SOP dan pedoman dikomandani oleh Bu Nengah Sudiani dengan berangkotakan Pak Gede Dewi Risa Dianta Pak Putri Suwarmu Adiputra kemudian untuk urusan administrasi jadi untuk apa namanya untuk dokumentasi dari administrasi surat-menyurat kemudian terhadir dan lain sebagainya saya tugaskan Bukadak Sumiani sebagai koordinator kemudian ada Bu Leputut Sriadani dan Bu Ketut Sukarini nah itu Bapak Ibu tim teknis proyek perubahan nah ini adalah job description jadi gamaran dari tugas-tugas Bapak Ibu selaku tim efektif mulai dari saya sebagai leader yang saya bacakan yang pertama merencanakan proyek perubahan dan berkonsultasi dengan mentor serta coach dan yang kedua adalah melaksanakan dan mengendalikan proyek perubahan dan yang ketiga adalah mengkoordinasikan stakeholder terkait jadi stakeholder disini ada stakeholder internal dan juga eksternal kemudian memberikan motivasi kepada tim kemudian membuat ya rancangan proyek perubahan dan laporan dan laporan proyek perubahan jadi RPP-nya sudah saya seminarkan RPP itu adalah rancangan proyek perubahan tinggal sekarang membuat laporan proyek perubahannya Bapak Ibu nah kemudian ini adalah tugas tim teknis eksekutor sistem informasi yang pertama adalah mendesain rancangan sistem informasi jadi Pak Resiko dan kawan-kawan kemudian mengeksekusi rancangan sistem informasi ke dalam sintak-sintak program nah kemudian tim teknis menyusun SOP dan pedoman yang pertama adalah menyusun SOP ditargetkan ada tiga SOP di sini kemudian menyusun pedoman atau manual user dari sistem informasi tersebut dan juga melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diarahkan oleh proyek leader nah kemudian tim administrasi adalah mempersiapkan bahan rapat proyek perubahan kemudian membuat laporan hasil rapat proyek perubahan kemudian mendekomentasikan setiap kegiatan proyek perubahan kemudian menangani surat masuk dan surat keluar kemudian membuat laporan dan evaluasi progres dari proyek perubahan kemudian melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diarahkan oleh proyek leader nah mungkin itu Bapak Ibu secara umum tugas-tugasnya jadi rapat malam hari ini merupakan penegasan namun secara intens sebenarnya koordinasi dan komunikasi ini sudah saya jalin dengan Pak Resike dan kawan-kawan di UPTTK dengan Bu Nengah Sudiani juga dengan Bukadak Sumiani dengan teman-teman yang lain seperti itu jadi mungkin itu Bapak Ibu secara teknis tugas-tugasnya selanjutnya mungkin jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan saya persilakan Bapak Ibu untuk silakan untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan Ibu Kepala Biro mohon ijin Ibu Ibu Kepala Biro ya Ibu tadi sudah mendahului saya memberikan penjelasan secara teknis saya kira penjelasan teknisnya sudah seperti ini karena komunikasi secara apa namanya secara intens sudah yang lakukan dengan teman-teman apa namanya lewat apa namanya lewat chat juga atau ketemu langsung mungkin di BDTK kita koordinasi juga di bagian kepegawian seperti ini ke Ibu silahkan lanjut saja karena tadi maaf ada kesalahan teknis di di laptop itu juga bermasalah ya sehingga Ibu keluar pakai api tapi Ibu sudah dengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Karunia selaku leader di sini dalam proyek perubahan itu sudah jelas tahapan-tahapannya cuma mohon nanti di dalam luaran di jangka pendek jangka pendek itu ada pembuatan pedoman SOP itu harus ada jadwal yang jelas kapan SOP-nya alurnya seperti apa sudah itu selanjutnya apa lagi ada itu selain SOP pedoman 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 manual user-nya manual user informasi karena SOP dan pedoman kan beda itu harus berapa berapa ini ya waktu ya itu kurun waktu diberikan itu supaya tidak keburu keburu nanti sudah waktu belum selesai ya itu seandainya nanti dimintain fisik daripada proyek ini itu saja tapi tapan berikutnya dari jangka menengah selanjutnya sudah jelas dan timnya sudah jelas juga tugas TUC-nya masing-masing baik dari ini dari tim teknis administrasi sudah jelas tugasnya dari tim teknis pembuatan dokumen sudah jelas sehingga teman-teman yang sudah ditugasi untuk itu mohon mulai sekarang juga rancang bantu untuk penyusunan SOP pedoman dan seberat-seberat itu jangan sampai terlewatkan seberat pertama kedua ketiga data radir dan sebagainya itu mohon teman-teman administrasi juga dukung ini yang dibutuhkan seperti Pak Sosiawan publikasinya nanti seperti apa dipublish apa proyek ini supaya betul-betul membuktikan proyek ini memang nyata-nyata bisa diimplementasikan di lembaga nanti kalau sudah ingin disampai terjadikan nanti ibu akan ke Pak Rektor untuk memberikan penguatan untuk bisa ditapkan dan dilaksanakan diundiksa gitu untuk penetapannya selanjutnya dari gambaran tadi mungkin sudah 75% sudah jadi ini berjalan sudah sudah ini ya ini sudah sudah bagus ya sudah tahapan pekerjaannya sudah bagus sudah jelas ya tinggal nunggu mastikan waktu rentang waktunya itu supaya tidak ada terdahulukan terbelakangkan alur tahapannya itu jelas dari alur itu ada dokumen dokumen administrasi dokumen foto fisik dan sebagainya bagi tahapan keduanya ada alur administrasi foto fisik jadi terstruktur jadi ya lanjut ada teman-teman mungkin belum jelas dengan kursinya silahkan disampaikan supaya dijelaskan oleh Pak Made Karunia selaku leader proyek perubahan ini Bapak Ibu Apidane mohon untuk berkenan mengisi daftar hadir itu yang pertama jadi udah saya cat ya sudah saya cat bisa kirimkan link daftar hadirnya ini penting soalnya silahkan teman-teman kemudian mengenai sistem informasi jadi saya rencanakan di akhir bulan Juni ini sudah selesai Asam Karunia sudah selesai kemudian di minggu pertama bulan Juli kita akan adakan FGD dengan mengundang apa namanya dengan mengundang pejabat fakultas kemudian pihak-pihak yang berkompeten mungkin terkait dengan dengan sistem informasi ini kemudian dalam FGD itu kita harapkan nanti ada masukan-masukan untuk penyempurnaannya setelah kita repisi setelah kita perbaiki kemudian di minggu kedua bulan Juli kita rencanakan akan adakan sosialisasi sosialisasi ke semua dosen kalau memungkinkan ke semua dosen kita akan lakukan secara daring juga gitu kemudian setelah diadakan sosialisasi kemudian baru nanti mohon kita mohonkan pada Pak Rektor untuk menyampaikan surat edaran yang mungkin sudah akan kita susun drop suratnya kemudian kita launching SOP-SOP yang menjadi luaran dalam apa namanya target yang kita capai di tahapan jangka pendek ini kemudian juga nanti dalam laporan proyek perubahan ada testimoni dari pimpinan Pak Rektor Bapak Wakil Rektor dan juga Dekan yang saya mohonkan nanti untuk memberikan testimoni berupa dukungan terhadap proyek perubahan yang saya gagas dan itu akan disampaikan nanti dalam laporan perubahan dan ini merupakan menjadi merupakan poin yang sangat penting untuk menunjang kelulusan saya sebagai peserta demikian Ibu Kepala Biro teman-teman yang saya hormati terima kasih bentuk testimoninya apa dipideokan apa berupa dipideokan nanti dia minta kepada tim publikasi dan dokumentasi Pak Putu jadi duo Putu ini Putu Sosyawan dan Putu Wijane untuk mengambil gambar pimpinan dan juga para dekan persaat dia memberikan testimoni seperti ini demikian Pak Poladirong ya silahkan persiapkannya baik-baik sarana Pak 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 Adi jadi pada waktu presentasi nanti tidak ada hal-hal yang tertinggal ya ada teman-teman yang lain ada yang perlu kita menanyakan sudah jelas tadi situ-situ-sinya kalau nanti ada pertanyaan mungkin kita bisa sampaikan secara alisan setelah apa namanya di jam-jam kerja gitu baik kalau sudah itu oh ya kalau dia sudah ibu tadi siang sudah komunikasi juga dengan Pak Made terkait dengan teknis pelaksanaan tugas-tugas dan disini terkait pengambilan testimoni sesuai komunikasi juga nanti kan diawali komunikasi dari Pak Made dengan pihak-pihak terkait mulai dari pimpinan direktorat sampai ketiga fakultas ataupun pihak lainnya kami pada dasarnya hanya meninggal tinggal menunggu gadwal saja ibu demikian ibu terima kasih baik jika sudah tidak ada yang ditanyakan atau mungkin yang dikoordinasikan sekali lagi mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir kalau sudah baik karena tidak ada lagi yang ditanyakan terima kasih Ibu Kepala Biru atas arahannya yang luar biasa atas dukungan yang luar biasa kepada saya laku peserta PKN tahun 2002 ini dan juga teman-teman Pak Resike Bu Nengah Sudiani dan semuanya yang memberikan dukungan kepada saya untuk bisa apa namanya lulus Mas Nekaru bisa lulus gitu dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan 32 ini jadi karena sudah tidak ada yang kita koordinasikan lagi ya dengan ucapan terima kasih hanya rapat malam ini saya tutup dengan mengaturkan para mesanti Om Santi 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 Om Om Santi 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 Om Saksimu Saksimu Ibu Saksimu Wali Pak Mady Pak Mady Saksimu Saksimu Kita lihat sama-sama ya apa-apa Saksimu Injil